Jangankan mengetahui justru saya kaget, makanya saya datang kesini saya gak terima gitu Saya korban, istri saya selingkuh, justru kemalah saya yang digugat cerai Saya mempertahankan rumah tangga demi anak Makanya saya minta dipecat untuk memperbaiki rumah tangga Biar dia gak punya alasan buat keluar rumah itu jadi seperti itu Dua, tiga, buka langsung Tidak, bentar, betapa Saya pernah kesini klarifikasi, kan saya pernah tanya ke Pak Aset Hasil Kait perselingkuhan istri saya yang PNS Saya minta istri saya dipecat dari PNS-nya Dengan tujuan supaya istri saya gak ada aktivitas di luar rumah Saya mau mempertahankan rumah tangga demi anak-anak saya Kenapa gak ditinjak lanjuti Sudah berapa lama Pak Ujang melaporkan kesini Pak? Dari bulan Juni, kalau gak salah pertengahan Juni atau minggu kedua bulan Juni Waktu itu ketemu sama siapa Pak? Waktu itu saya ketemu sama bagian UP Pak Aset Namanya Pak Aset, Pak Aset bagian UP ya Udah ada tindak lanjut dari Pak Aset? Bahkan saya pernah klarifikasi ke Pak Aset Waktu itu Karena istri saya cuma dimutasi Saya tanya gini Pak, apakah mutasi ini hasil keputusan penal Atau sementara buat proses pemecatan Kata saya bilang itu Kalau ini cuma proses Kalau mutasi Proses penal Saya gak terima secara pribadi Karena saya yang mulia India sampai jadi PNS Secara umum atau secara kedinasan Bisa aja pembiaran atau tidak secara langsung dipasilitasi Cekorang Sudir Mahegwa yang berselingkuh Pun kenyawan, pindah tempat dong dirinya selingkuh Seolah-olah seperti itu Nantinya akan terjadi banyak ASN yang berselingkuh Banyak perceraian Banyak anak korban perceraian Makanya saya pengen Tanggapan Pak Usep waktu itu gimana Pak? Tanggapan Pak Usep waktu itu Jadi katanya proses pemecatan itu Membutuhkan waktu yang lama Bisa bulanan Bahkan bisa setahun lebih Katanya seperti itu Pak terkait apa namanya Surat rekomend dari Depak yang bersamputan Terkait Apa namanya Guga cerai Guga cerai Itu Bapak sudah menerima juga Mengetahui atau tidak? Jangankan mengetahui Justru saya kaget Makanya saya datang ke sini Saya gak terima gitu Saya korban Istri saya selingkuh Justru kemalah saya yang digugat cerai Saya mempertahankan rumah tangga Demi anak Makanya saya minta Dipecat Untuk memperbaiki rumah tangga Biar dia gak punya alasan Buat keluar rumah Seperti itu Itu bisa diceritakan kembali Pak Itu proses selingkuhnya itu seperti apa sih? Kamu jangan tahu selingkuhnya itu seperti apa sih? Di saat dia selingkuh Emang berawal dari bulan Februari Saya Melihat dari penampilannya yang berbeda Terus setiap pulang sekolah Dengan alasan dia ke dinasan Karena dia kepala sekolah Dia mau ke depak Alasan ke dinasan Nah puncaknya itu seminggu Setelah lebaran Dia minta izin ke saya Untuk acara halal-halal di Perwala Katanya waktunya dua hari satu malam Setelah dikonfirmasi ke teman-temannya Ternyata tidak ada Acara halal-halal di Perwala itu Setelah saya telusuri Ternyata yang dua hari satu malam itu Hari pertama dia di puncak di Paralayang Sorenya masuk hotel Di Cipanas Sampai sore esoknya lagi Nah jadi Dengan siapa di hotelnya Pak? Dia dengan selingkuhannya Laki-laki bernama Iman Yakin Pak itu dengan Yakin Karena saya punya bukti Satu bukti dari hotel Apa? Kuitansi check-in Kedua Bukti dari chattingannya Saya temukan Termasuk Setting Aktivitas check Waktu di hotel ada Berarti semua bukti-bukti sudah komplit ya Pak ya? Komplit bukti Komplit bukti Laporan saya di Pores pun diterima Perselingkuhannya itu dengan warga sipil atau sama esen lagi? Itu perselingkuhannya dengan orang tua siswa Kalau prosedur untuk menerbitkan izin cerai Itu kan awalnya itu dari yang bersangkutan yang undar cerai ya Itu menyampaikan permohonan kepada Badan Pemeliharaan Perkawinan BP4 Nah nanti prosedurnya BP4 akan melakukan pembanggilan Kepada yang bersangkutan yang mengajukan cerai Dan kepada pasangannya Untuk dilakukan mediasi Nah nanti kan itu ada mediasi Hasilnya mediasi itu adalah rekomendasi Nah rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi kami Di kepegawaian di tata usaha Untuk menerbitkan atau tidak Sesuai dengan rekomendasi dari BP4 Nah berkaitan dengan kasus Pak Ujang Saya lihat ada rekomendasi dari BP4 Jadi diterbitkanlah izin cerai tersebut Ada pun kalau misalkan yang bersangkutan Merasa tidak dipanggil Atau merasa tidak datang Ya konfirmasi ke BP4 Karena yang melakukan pembanggilan itu Yang baru nanti BP4 Terkait dengan laporan Eh kasut laporan sendiri Pak Sudah ditindak bajuti Sudah ditindak bajuti Yang bersangkutan Yang dilaporkan itu sudah dipanggil secara kedinasan Sudah di BAP Dan ternyata di BAPnya itu Yang bersangkutan seistinya itu Tidak mengapui apa yang diadukan oleh Pak Ujang Sudah disumpah Sudah disinsinan Sudah di pesan-pesan sendama Tidak mampu Sehingga dia berani menandatangani Menerima resiko Apapun resikonya Kalau misalkan jawabannya itu Tidak sesuai dengan fakta Tapi kan kalau yang untuk Membuktikan fakta itu kan Kita tidak berwenang Pak Itu harus pihak yang berwajib Atau diinspektorata Kalau diinspektor kembang pinta itu Kalau berdasarkan kewenangan yang ada Nanti misalkan kan itu laporannya Mau diperbarui kan Karena kuasa hukum yang lama itu Sudah mencabut Sudah dicabut kuasa hukumnya Nanti kita akan BAP ulang Pak BAP ulang Terus hasil BAP tersebut Akan kita sampaikan ke provinsi Nanti dari provinsi akan disampaikan Ke Kementerian Alam Pusat Nah mungkin prosedurnya itu Nanti akan turun pemeriksaan Pak Pemeriksaan oleh memang Yang berwenang melakukan pemeriksaan Yaitu inspektorat Nanti mungkin inspektorat akan turun Nanti rekomendasi finalnya itu Adanya di inspektorat Pak Apakah memang dipecat Atau seperti apa hasil nanti Dari pihak inspektorat Kita pun tidak tahu Karena kita tidak berwenang untuk Istilahnya mah menjatuhkan hukuman Pak Itu kan udah ranahnya inspektorat Karena kan tuntutannya kan pemberhentian Kita tidak bisa Tidak diberikan kewantangan Untuk memberhentikan seorang petawai Gitu Mana keluarin Ayo coba yang mutu kelam Yang ini bukan Saya peduli negara Bukan Bukan Saya pernah lapor ke sini Bulan Juli Sampai sekarang belum ada Deklarifikasinya Dimana ini tanggung jawab Saya minta Istri dipecat Tujuannya Buat Mempertahankan rumah tangga Supaya istri Tidak bisa keluar rumah Tidak ada aktivitas di luar Saya mempertahankan rumah tangga Demi anak-anak saya Tapi kenapa Tidak ditanggung jawab Bisa tidak diklarifikasi Justru rumah saya sekarang Digugat cerai Sama istri Siapa yang ngasih itunya Sampai jumpa Sampai jumpa